Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk orang-orang yang beriman Saya akan dirancangkan beberapa anatis mengenai kekhususan atau kebenaran yang ada di orang-orang Sebenarnya mahasiswa di dalam diskusi Bapak-Azim ini Setiap perbuangan kebaikan memperoleh mahala 10-700 kali kecuali kuasa Ia adalah diriku dan orang yang menentukan kesehatan Jadi mahala kuasa ini kita tidak bisa menguntungkan 10-20 sampai 700 kali Tetapi kuasa ini adalah untuk alam Jadi kuasa ini untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi ini adalah diri sebagian kepada Allah Jadi kita serahkan hal lainnya kepada Allah Allah yang menilai berapa mahal lain akan diberikan Tergantung yang pertama betulnya niat kita bagaimana kuasa itu kemudian perlacaraan bagaimana apakah kita sedar sedar diberikan diberikan kemudian adakah peringkatan di dalam kuasa ini karena setiap tahun kuasa itu akan terus ada selama kita masih hidup ya kita beberapa puluh tahun tentunya sudah hidup dewasa juga beberapa puluh tahun tapi tidak tapi adakah perisakan daripada kuasa itu karena Rasul menganggarkan kelahan-lahan apabila hari ini sama dengan hari kemarin maka rugi rugi apa artinya rugi karena rugi itu tidak ada berita kan kalau rumah jika kita tidak yakin seperti itu itu saja lama-lamaan ngobrol ya ada bocoran ada segala macam tapi kalau kita ada kita dan rumah kita perlu diharap terus kita terbaik di rumah yang bocor berarti di sini ada tindakan kita untuk meningkat kami daripada sesuatu dengan menggunakan kuasa kuasa itu jangan seperti biasanya menahan makbar dan haus menahan kawan nafsu tetapi kita tinggalkan itu kuasa baginya tidak tiba tidak menjalankan orang lain itu yang diharapkan daripada kuasa dan kita semua kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan mengenai firman Allah s.w.t ini ad-maragat 10 yang diharapkan menahan dengan jahat dan menahan dengan jahat dan menahan dan yang diharapkan kepada orang-orang yang diharapkan dengan yang banyaknya sehingga tak tercabut dalam hilangannya jadi kuasa itu tidak terlepas daripada sabar sabar itu banyak macamnya kita diberitahu orang tua supaya menurut kita tidak mau kita harus sabar kita harus perasaan karena beritahu orang tua itu bisa baik tapi kita tidak maaf seperti anak kecil jangan kamu makan sedap demam itu kita tidak tahu tapi orang tua masih tahu kalau sakit kita makan sembarangan kita makan es tapi orang tua kita apapun yang diberitahu sepatutnya kita menurut karena sabar itu maka kalau kuasa itu adalah semangatnya dari sabar jadi kuasa itu semangat dari sabar dan sabar itu adalah semangat daripada iman iman kalau diberitahu puasa itu adalah super maka dari iman iman itu banyak cabangnya juga anak atau batu mengenal iman kebersihan itu sebagai dari iman jadi banyak sekali suatu kata yang mempunyai arti majlis ya bisa diartikan sabar itu seperti apa tapi sabar di sini bukan arti hijau dan menunggu sabar itu tetap harus berusaha kepada yang lebih baik mempamakan kita mengecil hujan kita sabar di rumah menunggu berusaha ya selanjutnya tidak terlambat ya itu berarti bukan sabar seperti itu yang dimaksud tapi sabar itu ada usaha kalau hujan masih agak main pakai main pakai jazz agar kita bisa dalam perjamaat imejit karena pahamanya berjamaat itu diharian seperti biasa dihubungan 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 kemudian kita teruskan di sini ada sabar nabi dihubungan 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 yang yang artinya dari Allah yang berada di tangannya baru murid seorang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harum yang Allah terhadap iman orang yang kuasa ia menindalkan sahwanya makanya dan dunia diberi aku maka kuasa dalam milikku dan aku sendiri yang akan memberi bahan di sini jelas bahwa menurut seseorang yang kuasa di sisi Allah lebih harum daripada harum yang ada di surga mudah-mudahan kita bisa mencium bahunya halus yang yang ada di surga kemudian bahwa Allah menjadikan bahwa orang yang berpuasa itu meninggalkan semuanya makanya dari dunia demi aku itu jadi di sini kelihatan bahwa kita yang berpuasa itu adalah cinta kepada Allah kita berusaha semaksimal mencinsai Allah dengan cara mencintai menggantai segala perintah kuasa karena kuasa dari Allah adalah wajib hukumnya terima kasih 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 ingin terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.